Partai Amanat Nasional mengumumkan usulan nama-nama calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 Selain Ketua Umum dari Partai Koalisi Indonesia Bersatu Sejumlah nama seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan Juga diusulkan sebagai capres dari PAN Usulan nama-nama capres tersebut dibacakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Dalam rapat kerja nasional PAN pada Sabtu 27 Agustus 2022 malam di Istora Senayan, Jakarta Nama pertama yang diusulkan ialah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto Ketua Umum P3 Suhar Somono Arfa Dan Ketua Umum PDIP Puan Maharani Kemudian nama-nama seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Dan Menteri BUMN Erick Thohir Juga masuk dalam usulan capres dari PAN Zulkifli mengungkapkan usulan nama-nama ini akan dibahas lagi Di internal PAN sebelum mengerucut menjadi satu nama PAN sebelum mengerucut menjadi satu nama-nama ini akan dibahas lagi Ini baru diberi masalah yang dibahas pada saatnya Dari belia juga setelah Jadi belum diputuskan oleh Radana Ini Radana baru dibahas dari wilayah-wilayah yang dibahas pada saatnya Nah kita nanti kira-kira Pada saatnya PAN sebelum mengerucut menjadi satu nama-nama ini akan dibahas lagi